Pendanaan untuk badan PBB yang menangani warga Palestina di Gaza UNRWA telah ditangguhkan. Apa penyebabnya dan apa dampaknya? Namun sebelum ke sana, simak penjelasan apa itu UNRWA dan bagaimana lembaga itu didanai. UNRWA adalah singkatan dari United Nations Relief and Works Regency for Palestine, Refugers in the Near East atau Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Tengah. Lembaga tersebut mengelola sekolah, layanan sosial, pusat kesehatan, dan mendistribusikan bantuan makanan kepada 5,9 juta pengungsi Palestina di Gaza, tepi barat yang diduduki termasuk Yerusalem Timur, ditambah Lebanon, Syria, dan Jordania. UNRWA dididikan pada 1949 untuk membantu pengungsi Palestina setelah pembentukan negara Israel dan perang tahun 1948. Sedikitnya, 750 ribu warga Palestina melarikan diri atau terpaksa meninggalkan tanah mereka dalam peristiwa yang mereka sebut Nakba atau Bencana. Lembaga tersebut mengatakan telah berkontribusi pada kesejahteraan dan pembangunan manusia bagi 4 generasi pengungsi Palestina. Sebagian besar pendanaan untuk UNRWA berasal dari kontribusi sukarela dan sumbangan dari negara-negara donor. Donor terbesar adalah Amerika Serikat yang menyumbang 343,9 juta dolar Amerika Serikat atau setara 5,42 triliun rupiah pada 2022. Adapun Jerman adalah negara kedua penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi 202,1 juta dolar Amerika Serikat dan kedua negara ini menyumbang hampir setengah dari seluruh pendanaan UNRWA yang mencapai 1,17 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 18,46 triliun rupiah. UNRWA mengelola tempat penambungan bagi para pengungsi dan mendistribusikan satu-satunya akses bantuan yang diizinkan masuk oleh Israel. Lebih dari itu, lembaga ini juga menyediakan infrastruktur dan fasilitas penting untuk kehidupan sehari-hari yang sangat kurang digazah akibat siklus kekerasan, pengepungan, pemikisan, dan tidak ada habisnya. UNRWA menjalankan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Gaza termasuk pusat pelatihan guru dan hampir 300 sekolah dasar. Mereka juga memproduksi buku pelajaran untuk pendidikan generasi muda Palestina. Di Gaza saja, badan ini mempekerjakan sekitar 13 ribu orang. Sebagai lembaga PBB terbesar yang beroperasi di Gaza, UNRWA berperan penting dalam upaya kemanusiaan. UNRWA juga menjadi sasaran politis dari berbagai pihak selama bertahun-tahun. Keberadaan mereka dikritik oleh Israel karena dianggap memperkuat status warga Palestina sebagai pengungsi dan mendorong hadapan orang-orang Palestina untuk mendapatkan hak untuk kembali ke tempat mereka yang terusir pada 1948 atau selama perang. Masih para pengungsi ini telah menjadi topik utama dalam konflik Arab-Israel. Banyak warga Palestina memimpikan kembali Palestina yang bersejarah yang menjadi wilayahnya kini berada di Israel. Sementara itu, Israel menolak klaim tersebut dan sering mengkritik pembentukan UNRWA karena mengizinkan status pengungsi diwariskan.